Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh This is our church meeting If you have any question before, maybe ya Jadi, saya buka dengan sesi pertanyaan If you have any question For the first meeting and the second meeting If there is no Mungkin possible to chat You know, WhatsApp group ya Okay, the third meeting This is our church meeting We talk about ways of transmitting Word case Jadi, ada transmitting word case-nya Internet word case Ada web-based social network Ini mungkin ada mata kuliahnya tersendiri ya Di major, di business digital major Ada meeting, ada convention Ada print, radio, television, outdoor display Word of mouth Ini bisa, ini alurnya Ways of transmitting Untuk word case Internet word case-nya Web-based social network Meeting, radio, print, convention, television, outdoor display Word of mouth Ini memang Mungkin ada mata kuliahnya tersendiri ya Untuk yang Work case Public relation Gitu Yang business digital Kemudian Why do we have to use English in a business? Kenapa sih kita tuh Harus menggunakan bahasa Inggris Di dalam Business To communicate Each other Ya, banyak urusan lah ya Kita nanti butuh scholarship Saya bilang dari awal For the first meeting Itu pasti menggunakan bahasa Inggris Jadi, gak apa-apa ya Ada yang mungkin belum suka Gak apa-apa lah Karena ini kan bahasa asing Kita belajarnya juga Bukan dari English teacher-nya Tapi teacher of English Teacher English itu maksudnya Guru yang dari Inggrisnya langsung Dari UK UK itu United Kingdom Jadi Dari dulu kita belajar bahasa Inggris Ini dari SMP SMA Mungkin bahkan ada yang dari SD ya Les mungkin Itu belajar bahasa Inggrisnya Itu dari teacher of English Bukan English teacher English teacher tuh original memang Memang langsung dari Inggrisnya Dari negaranya Negara bahasa ya Bahasa dari negaranya Kemudian Tapi selama ini Mengajar itu adalah Teacher of English Teacher of English ini Guru bahasa Inggris Yang bukan dari negara asal Bahasa itu Ya seperti saya lah ya Asalnya Indonesia Ngajar bahasa Inggris Jadi dipanggilnya Teacher of English Begitu maksudnya Ya maksudnya Yang saya kaitkan itu Bahwasannya kita belajarnya Bukan dari English teacher Tapi teacher of English Jadi actionnya Logatnya itu Gaya-gayanya Masih gaya bahasa kita lah ya Tapi so oke lah ya Lebih baik lah Better lah Daripada Jepang Misalnya Korea Jadi bahasa Inggris Mereka tuh still Coba deh Dengar-dengar Vidatu Presiden Siapalah ya Yang menggunakan bahasa Inggris Mungkin Itu agak beda Logatnya Atau Apalagi Jepang Ya Itu beda banget Masih Masih bagusan Kita lah Orang Indonesia Yang Ngomong bahasa Inggrisnya Karena kita kan Bahasa kita kan Dari dulu kan Memang bahasa latin Jadi memang mudah Mempelajari bahasa Inggris ini Sebagai bahasa Begitu ya Oke lanjut Inggris is global Nah Inggris is global ini Ya tentu Pasti Bahasa Inggris itu Global Ya Jadi mau gak mau Jangan sampai gitu Tenggelam gitu ya Mentang-mentang Kita gak bisa Dan kita gak mau Ayo dong Berhenti Mau gak mau Nanti suatu saat Pasti berurusan dengan Bahasa Inggris Apapun itu Pekerjaan apapun Minimal return lah ya Walaupun gak bisa ngomong Mungkin Ya Bosnya kan Mungkin dari India Dari Dari Sri Lanka Ya mereka Menggunakan bahasa Inggris loh Misalnya ada perusahaan mereka Yang ada di Indonesia Dan kita kerja disana Ya sebagai Ya Ini dia lah ya Keryawan dia lah ya Jadi Dia komunikinnya Gak mungkin lah Bahasa India Gak mungkin dong Bahasa Sri Lanka Atau gak mungkin dong Bahasa Korea Jadi dia juga harus Harus bisa Inggris Ya tentu juga Kalau dia udah bos Dan udah buka perusahaan Yang Yang ada di negara lain Tentu saja Setentu saja Gak diragukan lagi Untuk hal komunikasi Gitu Mau gak mau deh Kita pasti berjumpa Atau Harus Menggunakan Inggris Ya Nanti Dia nelfon kita Hello We need Ini Gitu Yes On general lah Minimal Secara umumnya Apa yang kita butuhkan Apa kekurangannya Apa masalahnya Gitu What is the problem Ya Itu sudah bisa menjelaskan Makanya tadi ada Ada pelajaran PRnya Public relationnya Itu Pasti sudah ngebahas-ngebahas Hal-hal yang sudah Pastinya Secara general Yang akan sering di Dikomunikasikan Begitu Dalam sebuah perusahaan Apa kendalanya Apa Kelus Bagaimana biar semangat Begitu ya Bahan produksi Apakah cukup Ini pertanyaan-pertanyaan General Secuter Perusahaan Pastilah Ini Kita Secara 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 Practice Kita sudah menguasai Untuk itu Makanya ada Ada kuliah Jurusan Public relation Khusus loh Dulu Belum ada Kalau gak salah Saya ingat teman saya Dulu Waktu saya SMA Enggak Ayo dong Kita kuliah Gitu Katanya Aku mau kuliah Tapi jurusan Public relation Katanya gitu Kok aneh-aneh Maksudnya jurusannya Gitu kan Kau gak katanya Jurusan public relation Itu SMA 2006 ya 2005 lah Kalau gak salah Itu public relation Jaman itu Katanya Memang sih Ya mahal Jurusannya mahal Begitu Jadi Jadi saya Kalau gak Kalau mau kuliah Jurusan PR Kalau gak PR Saya gak mau kuliah Memang bener Jadi dia sampai Sekarang gak mau jadi Enggak kuliah Kuliahnya mau jurusan PR Public relation Ya mahal ya Memang butuh biaya Yang puluhan Waktu itu Sedangkan ya Not support lah Untuk finance-nya Gitu Untuk keuangan itu Gak support Begitu Jadi Oke sorry ya Jadi ya Sampai sekarang Mungkin gitu tadi sih Ada jurusan tersendirinya Maka dari itu We have to Know On general Everything Everything Dalam hal apapun Secara umumnya Detailnya nanti Itu Itu PR buat kita Gitu Detail pekerjaan kita Detail Bahasa yang Pokkibulering Yang sulit-sulit Gitu Tapi secara umum Kalian itu udah bisa Gitu Udah tahu Apalagi sekarang kan Udah third semester Semester ketiga So you have to Practice And you have to Use each other Harusnya begitu Insya Allah ya Kalau misalkan Mau tetap buka Kuliahnya Kita practice lah Mungkin Agak-agak Strength Ayo dong Kita practice Walaupun gak practice In a speaking But in a written Gitu Misalnya Nulis deh Nulis Siap-siap nulis Gitu Siap-siap Use ingilisnya Siap-siap Use vocabulary On general Ini mau gak mau Kita harus belajar Memang Gitu Buka-buka kamus Kan udah saya bilang kan Use Cambridge Dictionary Udah dibuka belum ya Kamus yang Cambridge itu Sangat-sangat membantu sekali ya Kemudian ada spellingnya Ada pengucapannya juga Nanti dibuka lagi deh Kadang-kadang Walaupun misalkan Ada smartphone Kadang-kadang kita bukanya Gak sempet buka itunya Masih buka hiburan-hiburannya Karena mungkin Memang Smartphone itu Buat hiburan-hiburan gitu ya Mungkin 30% lah Buat bisnis Buat urusan-urusan 70% Buat hiburan Inggris is global Kemudian Use English at work Most employees Use English primarily Primarily at work Banyak Hampir ya Hampir semua perusahaan itu Menggunakan Inggris sebagai bahasa utamanya Di dalam pekerjaan Ya Begitulah Saya juga Misal Saya juga Ini ya Apa Cerita kemarin Maksudnya Adik saya itu Mungkin Mungkin karena dia laki-laki juga Adik saya mungkin Yang paling gak denger gitu ya Sampai SMA-nya aja Empat tahun Kemudian Kerja Ya Kerja Ya maksudnya Yang kategori Lesu belajar lah Dalam artian Mungkin kalau praktis Olahraga Atau suka Tapi Kemarin Ya Banyak sekali Pertimbangan-pertimbangan Gitu ya Akhirnya Akhirnya disuruh Kuliah juga Di jurusan finance Gak selesai Kemudian Kerja di Bisa dikatakan Perusahaan Perusahaan Yang bosnya Orang luar lah ya Misalnya Kalau Kata dia kemarin Dari Dari mana ya Kalau gak salah Masih Asia sih Cuman Kalau gak salah Bang Lades Atau apa gitu Ini menggunakan Bahasa Inggris ya Bosnya Walaupun On general Tadi Ternyata Ya mau gak mau Dia yang tadinya Males Mungkin gak bisa Bisa dikatakan Ngomongin Nice to meet you Aja itu Susah gitu ya Atau how are you Bisa dikatakan